Sirene bahaya meraung-raung di seluruh penjuru Israel pada selasa 1 Oktober 2024 malam. Peringatan ini muncul bersamaan dengan datangnya puluhan rudal yang ditembakkan garda revolusi Iran ke wilayah Israel. Dalam beberapa rekaman video di Tel Aviv, tampak sistem pertahanan udara Israel, Iron Dam, gagal menghalau sejumlah rudal. Rudal-rudal itu kemudian menghantam sasaran diikuti ledakan dan bola api yang membumbung ke angkasa. Media Israel melaporkan sejumlah ledakan terjadi di beberapa pangkalan militer. Serangan juga menghantam wilayah tengah dan selatan Israel. Sebelumnya telah muncul peringatan akan adanya serangan tersebut. Salah satunya diungkap intelijen Amerika tentang rencana serangan beberapa jam sebelum terjadi. Bandara Ben-Gurion di Tel Aviv juga sudah ditutup sementara. Sementara warga yang tinggal di kota sudah diperintahkan untuk mencari tempat perlindungan di bangker-bangker bawah tanah mereka. Media Israel melaporkan ada sekitar 400 rudal yang ditembakkan ke wilayahnya. Rudal-rudal itu ditembakkan dalam dua kali serangan terpisah. Dalam keterangan resminya, Garda Revolusi Iran menyebutkan bahwa serangan ini merupakan serangan untuk membela kedaulatan negara. Ini juga merupakan serangan balasan atas newasnya sejumlah tokoh penting poros perlawanan. Mereka adalah Ismail Haniyeh, Hassan Nasrallah, dan Komandan Garda Revolusi Abbas Nilforosa. Iran menegaskan serangan ini telah sesuai dengan piagam PBB serta telah disetujui oleh Dewan Keamanan Tertinggi Negaranya. Iran juga berjanji akan kembali melakukan serangan yang lebih besar jika Israel menanggapi serangan ini. Terima kasih telah menonton!